Intro Shalom Jemaat Tuhan, berbahagia sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Bina Iman dan hari ini kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan yang ke-12 Kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan, berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet dan liat perempuan ini Kakinya tak dapat tenang di rumah, sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadang Bapak Ibu, ketika kita baca kitab Amsal pasal 7, maka satu pasal ini berbicara mengenai bahaya daripada dosa persinahan Pasal 6, setengahnya juga membahas tentang bahaya daripada dosa persinahan Oleh karena itu, kitab Amsal pada pasal ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa ada bahaya yang begitu menakutkan daripada dosa persinahan Hari ini saya akan memberikan judul Menjauhi Jalan Orang Berdosa Bapak Ibu, apa saja yang perlu kita lakukan untuk kita menjauhi jalan orang berdosa Yang pertama, memiliki kedewasaan Dalam ayat 7, kata tak berpengalaman itu juga memiliki arti polos atau kekanak-kanakan Kemudian kata tidak berakal budi juga memiliki arti kurang dewasa Apa artinya Bapak Ibu? Ketika kita menjadi orang Kristen, kita harus memiliki yang namanya kedewasaan rohani Kita harus mengalami pertumbuhan rohani Kita harus mengalami perubahan karakter Tidak hanya status kita sebagai orang percaya atau orang Kristen Tetapi hidup kita juga harus berubah Nah ini yang penting Bapak Ibu Seringkali ada orang menjadi orang Kristen Tetapi gaya hidupnya tidak berubah Dia sama dengan orang dunia Sehingga menjadi batu sendungan Tetapi sebagai orang percaya Kita harus mengalami pertumbuhan rohani Ke arah kedewasaan Kristus Agar kita menjadi berkat dan jalan kita tidak salah Kemudian yang kedua Mengenal arah jalan yang benar Ayat delapan kata menyeberang Juga memiliki arti melewati Bapak Ibu Seringkali dalam kehidupan kita Kita bisa saja salah melangkah Kenapa? Karena kita tidak ikut tuntunannya Tuhan Oleh karena itu dalam kehidupan ini Kita perlu berpegang pada kebenaran firman Tuhan Agar arah jalan kita tidak salah Dalam kehidupan ini Seringkali ada satu momen Dimana dosa yang pernah kita lakukan dahulu itu Kembali mulai menggoda kita Nah Bapak Ibu Disinilah kita perlu berjuang Untuk kita tidak Melakukan kembali dosa tersebut Terkadang pikiran kita mulai berkompromi Ah tidak apa-apa Lakukan saja Tidak masalah Nanti minta ampun Nah pikiran-pikiran seperti ini Harus kita singkirkan Bapak Ibu Kenapa? Ketika kita sudah menjadi orang percaya Maka kita sudah berkomitmen Untuk kita hidup benar dan kudus Di hadapan Tuhan Kemudian yang ketiga Yaitu mengenali waktunya Ayat yang ke sembilan Memiliki beberapa kata keterangan waktu Dan saya mencatat Ada beberapa kata keterangan waktu Dalam bahasa aslinya Yaitu senja Malam Tengah malam Dan dalam malapetaka Artinya apa Bapak Ibu? Kita sebagai orang percaya Harus mengenali waktunya Tuhan Tanda-tanda kedatangan Tuhan Sudah dekat Bapak Ibu Jangan sampai ketika dia datang Kita masih hidup dalam dosa Kita masih hidup dalam kegelapan Kita masih melakukan perbuatan daging Tetapi biarlah Ketika kita menjadi orang percaya Kita sungguh-sungguh serius Bapak Ibu Sungguh-sungguh menghidupi Kehidupan iman Kristen kita Supaya kita beroleh hadiah Kita beroleh mahkota Kita beroleh kemenangan Sama seperti Paulus katakan Aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik Saya juga berharap Dan kita semua menginginkan Setiap kita ketika sudah Menyelesaikan hidup ini Kita menyelesaikannya dengan baik Dan kita menerima mahkota Daripada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton!